Hai pas ngebuka gini nanti akan muncul nih pop-up kayak gini teman-teman nih ini tinggal diklik no aja kita klik allow jangan lupa dan kita klik continue kita krester lagi palemonnya ya jadi ada dua kali proses tadi tuh resta-resta-resta gitu ya lalu kita klik no otomatis nanti udah ada nih imacros disini dan kita udah beres nih ini yang kayak gini kayak gini kita tinggal bisa dihapus bisa pusing hapus 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 gitu kita sudah sukses untuk install imacros nih tandanya sukses ada seperti ininya sudah sukses install imacros di versi palemon terbaru bot palemon dan ini versi palemon 29.4.664 itu versi terbarunya jadi silakan teman-teman tinggal di bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya saya ucapkan tokobel amin wamingkung mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman dan ini adalah video pertama setelah saya libur cukup panjang ya libur idul fitri dan video pertama ini saya akan share bagaimana caranya untuk install imacros di versi palemon terbaru yaitu palemon versi 29.4.6 ya langsung aja untuk caranya gimana ya atau gimana caranya seperti yang telah kita ketahui bahwa untuk imacros sendiri tidak bisa diinstal di versi palemon terbaru yaitu palemon versi 29.4.6 nah untuk versi palemon ini silakan teman-teman bisa download di palemon ya nanti langsung aja masuk ke bagian palemon jadi palemon itu tinggal teman-teman pilih palemon ORG ini saya close dulu ya lalu klik download nanti pilih versinya apa kalau teman-teman pakai Windows pakai pilih Windows kalau pakai Linux pakai Linux kalau portable pilih portable disini saya pakai Windows jadi saya pilih Windows lalu kalau kita lihat di sini versi terbaru itu sudah versi yang terbaru banget 29.4.6 video ini saya buat tanggal 6 ya tanggal 6 bulan 5 tanggal 6 bulan 5 oke seperti yang telah kita ketahui ya semuanya bahwa saat kita install imacros nih kita contohin ini extensionnya kita install imacros disini nih kita pilih about Firefox lalu kita add on kita klik ini lalu install ini kita matikan dulu ya kita install from file kita pilih macros open maka nanti akan muncul notif seperti ini imacros for Firefox tidak bisa di-install karena tidak compatible dengan palemon versi 29.4.6 nah oleh karena itu di video ini akan saya share gimana caranya untuk install imacros di versi palemon terbaru oke silahkan sebelumnya teman-teman download dulu untuk extensionnya ya di sini saya sudah siapkan extensionnya jadi ada extension yang harus teman-teman download yaitu extension khusus biar langsung bisa install imacros dan pastinya book ini terbaru ya oke di sini saya sudah install imacros extensionnya untuk link extension sendiri saya cantumkan di link deskripsi di video ini silahkan teman-teman bisa download itu gratis untuk extensionnya sendiri jangan lupa sebelum download bantu subscribe dan like ya biar saya semangat bikin kontennya kalau sudah langsung aja nih kita akan buka extensionnya sendiri nah ini file downloadnya Oke lalu kita akan ambil extension yang sudah kita download tadi teman-teman yang belum download extensionnya silahkan download dulu aja ya nanti ada extension seperti ini extension sah gitu ya Oke jika sudah jika sudah install atau sudah download extension tadi silahkan teman-teman pilih di bagian sini nih ya di about titik ini nih saya akan tuliskan dulu nih saya perbesar dulu ini about di bawahnya yang yang action kita ganti support nah seperti ini jadi silahkan ketikkan aja about titik dua support nah ini kita copy lalu kita pastikan kesini lalu enter aja nanti akan masuk ke bagian sini troubleshooting information ini masuk aja ke sini lalu pilih yang bagian profil folder ini ya yang bagian sini ya tinggal open folder aja lalu nanti kita akan masuk ke bagian ini monster production Palemon profile nah ini kita masuk ke sini lalu langkah selanjutnya ini gampang banget langkah selanjutnya silahkan teman-teman ke bagian extension tadi yang sudah download di bagian sini extensionnya nih nah ini kita ada file extensionnya ini file kita tinggal tarik aja kesini nah tarik kesini ya atau kita bisa juga copy paste tinggal di klik kanan copy lalu kesini tinggal klik kanan lalu pastikan aja seperti itu ya pastinya mana Pak lupa paste nah ini pasti seperti ini hampir caranya sama ya saya akan tarik aja langsung drag biar cepet aja langsung kita drag ini kesini lepas gini nanti otomatis si extension tadi hilang yang dari sini dari file download kita dia akan pindah ke bagian sini Oke jika sudah silahkan teman-teman di ekstrak ya di ekstrak dengan cara klik kanan lalu ekstrak here ya ekstrak here Oke lalu kita ekstrak here aja jangan lupa klik ekstrak here nanti otomatis dia akan jadi seperti ini nih ada extension ada match OS segitu-gitu lah ya Oke jika sudah ini boleh dihapus yang bawah sini tinggal diklik delete aja klik delete oke kalau sudah ini kita restart nih dengan cara klik restart normality kita klik restart normality kita tunggu aja bentar kok kita tunggu bentar nanti ngebuka lagi nah pas ngebuka gini nanti akan muncul nih pop up-up kayak gini teman-teman nih ini tinggal diklik no aja kita klik allow jangan lupa dan kita klik continue kita klik restart lagi palemon nya ya jadi ada dua kali proses tadi tuh restart-restra-restra gitu ya lalu kita klik no otomatis nanti udah ada nih imacros disini dan kita udah beres nih ini yang kayak gini kayak gini kita tinggal bisa dihapus-hapusin hapus 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 gitu kita sudah sukses untuk install imacros nih tandanya sukses ada seperti ininya sudah sukses install imacros di versi palemon terbaru ya ini versi palemon terbaru kita bisa lihat di sini about sorry salah kita pilih palemon lalu pilih ini dan pilih about palemon dan ini versi palemon 29.4.6 64 bit itu versi terbarunya jadi silahkan teman-teman tinggal di install aja dan dipelajari untuk step-stepnya semoga video singkat ini bermanfaat jangan di skip untuk tutorialnya sengaja tutorial ini tidak saya percepat proses-prosesnya mudah-mudahan teman-teman paham ya untuk proses pengambilan datanya ini untuk palemon silahkan download dulu extensionnya ingat extension silahkan download di link deskripsi di bawah ini lalu setelah teman-teman install extension atau download extension tadi teman-teman tinggal klik bagian open open folder bagian sini nanti masuk ke bagian sini nih tinggal nanti pastakan aja tuh extension yang sudah sudah di download tadi ke sini nanti tinggal di extract here jadi prosesnya itu ada beberapa ya akan saya tuliskan prosesnya biar enak pertama silahkan install palemon versi terbaru yang pertama ya nah ini step-stepnya tulis nanti diikutin aja lalu setelah teman-teman install palemon versi terbaru untuk downloadnya silahkan download di palemon.org ya di sini nanti download palemon aja di palemon.org seperti ini download kedua silahkan download extension khusus ya di deskripsi oke itu nanti teman-teman silahkan download aja tuh extension khusus di deskripsi video di bawah ini yang tadi setelah teman-teman sudah download lalu install aja extensionnya caranya seperti di video nah untuk installnya sendiri masuk ke bagian about ya jadi about support nanti klik 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 kl dibawa ini Terima kasih sampai jumpa di next tutorial Oh ya sebelumnya ingin sedikit saya infokan untuk penjualan wantobo.com itu kan sudah saya tutup sejak pertengahan bulan Ramadan karena sedang libur dan Insya Allah untuk penjualannya sendiri akan saya buka kembali hari Sabtu tepatnya ya hari Sabtu tanggal 7 bulan Mei 2022 jadi teman-teman yang mau beli Insya Allah hari Sabtu itu sudah dibuka kembali untuk harganya ini masih sama dan Insya Allah untuk awal bulan besok harganya saya akan taikin juga dengan pastinya untuk biaya support ya karena biaya support itu yang paling mahal sebenarnya sih Oke mungkin sekian dulu untuk tutorial singkat dan penjelasan singkat tentang bagaimana caranya install imacros di versi Palemon terbaru 29.4.6 semoga bermanfaat jangan lupa bantu support channel ini dengan klik like comment subscribe-nya ya bye-bye sampai jumpa di next tutorial beda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh